Dengan main terakhir yang Iron Man itu sebenernya, itu bukan seripasinya. Ya teman-teman, balik lagi di Playstop Rewards. Kali ini kita akan membahas Avengers Endgame sekali lagi. Lebih ke-discut filmnya. Tapi sebelum itu, kita harus hard selling dulu nih. Karena ini adalah video endorsement, bukan video seperti biasanya. Betul sekali. Jadi kita berada di tempat yang sangat epic sekali. Di Cafe Shop, Cinar Jempol, luar biasa. Gak bisa buka usaha. Bukan semuanya, ada pasar modern di Termoda BSD. Sampai dasar, block A6, nomor 6. Block A6, nomor 6, pasarnya Termoda BSD. Nah ini semua di deskripsi di bawah. Baca ya teman-teman itu. Oke gitu ya, bisa kembali ke situ. Begini nanti hilang. Kita akan membahas kenapa Avengers Endgame itu, yang kita ekspetaskan sama ini Captain America akan mati ya. Mengorbankan dirinya karena patriotisme dan memang banyak teaser-teaser menuju ke sana. Tapi malah Iron Man yang mati. Dan kenapa keputusan itu lebih baik daripada Captain America yang mati? Kenapa, nomor? Oke. Berarti ada dua pertanyaan ya. Kenapa Iron Man mati, dan kenapa kalau Iron Man mati itu lebih baik daripada Captain America. Pertanyaan pertama nih. Jadi pertanyaannya, kenapa si Iron Man mati? Gue rasa Iron Man itu mati, karena memang script writer-nya menulis sedikit. Memang di script-nya terlis begitu sih. Si Stephen Mac Lee yang bikin ya. Memang begitu ya. Nah, aku rasa sih pertanyaan kedua yang lebih berbebot ya. Jadi kenapa Iron Man mati, dan itu lebih baik daripada si Cap yang mati. Sebelum-sebelum ini kan kita sudah berpikir, maksudnya secara umum itu orang taunya si Cap yang bakal mati. Bahkan inget nggak, kalau dulu pas di City World pun, kita sempat berpikirah-pikirah, kalau pun nanti ada yang mati, kayaknya si Cap dan yang mati. Nah, karena memang di Atomic City World, sama Cap tuh dimatiin. Betul-betul. Kenapa banyak-banyak main Cap mati, betul-betul? Mungkin karena dia kan yang paling patriotis ya. Yang paling heroik gitu ya. Ya biasanya di Patriotis Halotik, memang mati duluan biasanya. Betul. Yang dijalis itu mati gua gitu. Jadi kayak Martin gitu loh. Jadi kalau dia matikan, jadi bersemangat. Betul. Nah, tapi kali ini dia jadi beda nih. Jadi si Cap malah nggak mati, tapi malah mati. Power gua, pada saat gua not love film itu kan, sangat terharuskan. Setelah gua pikir-pikir, karena apa ya, bisa sampai terharus. Karena itu memang the best, and the best choice lah. Si Anna. Karena gua merasa bahwa, akhirnya ini kan memang yang memulai ARC MCU ini ya. Di film pertama, gua mungkin gua berbilih sama Disney ya. Gua berbilih dalam bahwa, dia tuh yang mulai MCU, apalagi dengan timeline, dan kata-kata dia terakhir, I am ARC Man. Dia mulai semua universe di MCU, semua hero yang ada di situ, munculnya setelah dia. Dan, waktu itu film pertama, Marvel MCU ARC pun sukses besar. Jadi, memang, disitu langsung ada masyarakat, langsung ekspektasi, orang terhadap film superhero itu, langsung meningkat. dan berbeda juga, karena yang pertama tuh, salah satu film superhero yang, kita lihat kan berbeda dengan film superhero lainnya, yang pada masa itu ya. Betul. Jarang-jarang ada film superhero yang menunjukkan identitasnya langsung gitu. Ya, ya. Betul-betul. Dan mungkin itu, awal-awal bagaimana Marvel memperkenalkan, caranya dia, apa ya, bikin sebuah film superhero, tapi dengan rasanya Marvel. Betul. Agak-agak lucu, agak komedi. Kok enggak sih? Karena Iron Man 1 sebenarnya, gak komedi, bisa yuk sih, bisa yuk, 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 tapi karakternya si RPG-nya, emang, sebetulnya sama si Iron Man-nya ya. Iya, betul-betul. Dan sampai beberapa film terakhir, kok tetap selalu konsisten, tetap pengen. Dan kemudian, bahas lagi balikannya tadi, jadi dia tuh memang yang pertama kali, dan kayaknya Alpha dan memegang, awal dan akhir, sehingga, jadi kok rasa, pas di-end-year si Iron Man, mau menyesaikan semua itu, gue merasanya tuh pas banget, dan romannya tuh, kayak jatat banget. Jadi yang pertama. Kedua, memang, kalau kita dalam kisah-kisah-kisah, apalagi dalam film Avengers ya, yang pertama, kemudian yang kedua, di Riosok Ultron, terus beberapa, keberapa, keberapa Spider-Man ada sih, ada si Iron Man juga masuk, kan. Masuk, gue merasa kayak, beberapa kali pernah, perangkan Stan itu, dia tuh, yang paling jenius kan, yang paling kagian, sehingga kayaknya tuh, dia tuh kayak jadi Mr. Know It All, dan Mr. yang selalu bisa solve the problem, waktu dalam keadaan emergency, atau, ini gak pasti di Avengers, yang ada di klir ya, betul, terus tiba-tiba kan, si Niviri langsung ngomong, eh, kita punya masalah nih, terus dia langsung, yang kecil lah, langsung bece, dan gak mikirin dirinya sendiri, nah itu keren sih. Dalam keseharian, kayaknya dia tuh, kayak Mr. Sangat Selfies, sangat ngomong peduli banget, dan merasa dirinya di atas gala-galanya, betul, gue sebenernya, dalam keadaan tertekan, dia sebenernya peduli, dia peduli banget, dan dia jadi orang yang paling bece, gue mau mengorbanin dirinya, dan itu keliatan di Avengers yang pertama kali, kalau ini gue berapa, gue berpesin tuh juga, maksudnya dia tuh keliatan lah, dia tuh anggota yang memang, paling berdua dengan si Avengers-nya, dan di Civil War juga, keliatan ya, bagaimana dia ingin mempertahankan, Avengers supaya jangan pecah, kucis ya, gak masalah dia ditutup sama si Cap, betul juga, nah sebenernya kan dia pengen unite, Avengers supaya jangan pecah, jadi sebenernya, apa ya, si airmen itu punya hati banget, punya visi untuk mempersatukan, mempertahankan si Avengers-nya, jadi gue ngerasa, pada saat di MW ini, waktu dia memasahkan semuanya itu, maksudnya, once again, but for the last time, dia untuk mengorbankan lagi, dirinya, untuk perlindungan semua orang yang ada. Bang Skaple, menarik tuh, jadi kan karena dia mengawali, akhirnya mengakhiri, di Avengers juga itu, salah satu, salah satu turning point-nya, dia mulai gak egois lagi, kan setiap Avengers lah, soalnya di Arman ketiga itu, inget gak, dia tuh jadi punya, post-traumatic, post-traumatic itu apa? PTSD ya? PTSD ya? gitu, di Arman 3 dikasih tau, di Edge of Ultron, dia membuat Ultron, atas dasar, dia gak mau kejadian itu, keluar lagi, jadi si Kevin Feige pun juga bilang, keputusannya, Arman membuat Ultron itu, salah satu, development karakter yang terbaik, untuk Infinity War dan Endgame, ditambah lagi, dia kayaknya, mentorin si Tom Horan juga, di Spider-Man Homecoming itu juga, kayak ada rasa nih, gue pengen punya, anak didik nih, misalnya anak gitu, jadi bener-bener, apa ya, kebut banget karakternya, Civil War juga, Civil War tuh udah lah gitu, jangan, gue gak mau ada ribut-ribut lah, ikutin aja pemerintah mau apa, biar kita damai, tau juga, si Iron Man itu kan, si RDJ itu, waktu di Civil War, ketemu sama ibu, yang anaknya mati pas, eventnya Soodia, gitu, makanya bener-bener, bener-bener, berasa banget, dia bener-bener kayak, aduh, kalau bisa gue yang matiin diri, gue yang matiin diri, jadi gue putusin tepat, ketika di akhir, kenyataan armen mati, dan direlakan, betul, gila itu paling parah sih, karena paper post lu ngelelain, statement si paper itu, kayak bikin, udah deh, lu perjualan lu tuh udah, lu kayak you've done enough lah, diberi kali-kali, lu udah terus ngelubahin diri, sebenernya, kalau dia gak mati, mungkin yang berikutnya, dia akan, jadi orang yang gece lagi, buat ngelubahin dirinya, dia akan terus-menerus begitu, karena itu, kayaknya memang-memang, ya that's the story stuff, dan tajamnya 5 tahun itu, menurut gue, make sense sih, jadi make sense gitu, coba kalau misalnya, tajamnya mungkin cuma 3 bulan, pasti gue rasa paper post gak, gak ngijin sih, karena udah punya anak, terus dia kayaknya masih baru-baru salah, kayaknya paper post ngijin kayak, ya udahlah gitu, udah enak gitu, itu menurut gue keputusan tepat, daripada Captain America yang mati, tapi kalau Captain America yang mati, epic ya kira-kira ya, adanya dia mati, mengorbanin diri, untuk ngalahin namanya sih, soalnya dia, masih dantem, dia paling, dia paling pengen mati sih, iya, 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 gila sih, biasanya orang yang paling main mati, gak mati-mati, nah apa ya, tapi setelah melihat ending, si Cap jadi tua, terus bisa, spend time, sama si Peggy gitu ya, itu endingnya, ending yang pas juga, ending kamu kan gitu ya, karena dulu berpikir, mungkin kebaikannya kita juga berpikir, si Cap kayaknya mati, karena dia paling nasionalis nih, kayaknya paling heroik banget, kalau game mati kan, dilat lah, karena kan pribadinya yang sangat, yang sangat itu, tapi sekarang setelah melihat endingnya, end game gitu ya, itu bisa spend time dengan si Peggy, lalu kalau misalkan dikasih 2 pilihan, gue mau ending ke end game, atau endingnya si Cap mati, setelah ini, gue jadi berpikir, kayaknya aja banyak ada end game, end game, begini kalau pengen cap juga oke, maksudnya, berarti, finish ya, semuanya finish gitu loh, gak ada, gak ada satu hal yang menggajar lagi, si Cap, keinginan buat dari saya, sama si Peggy, kemudian bisa hidup, dan punya anak juga, kemudian sih, tapi juga finish, sama papanya, waktu dia balik, mungkin sebagai sebuah, apa ya, new face nya dari Avengers, mengingat bahwa si Iron Man, tubuh, besar itu, dia tuh, punya hatred dengan papanya, orang tuanya sih, orang tuanya, atau papanya sih, gue ada apa-apa, iya, papanya itu sebenernya, dia merasa gue gak ada apa-apa, dan sebagainya, dan sebagainya, jadi kayak ada, terus gue bilang, gue gak mau, semuanya nanti, ada orang seperti itu, kayaknya mungkin, merimpahkan ke si Spider-Man, dan sebagainya sendiri, dan semuanya finish, ceritanya oke, dan menariknya adalah, ending nya dengan, dengan line terakhir yang Iron Man itu, sebenernya, itu bukan ceritasi nya, itu tuh, idenya si RPJ, idenya RPJ, jadi si script writer nya bilang, itu ide nya RPJ sendiri, dia bilang, kayak gimana, kalau gue ngomong Iron Man, seperti gue, masih mau mulai, yang pertama, dan itu menurut gue, tindakannya tepat, udah paling the best epic scene lah, kabar kan dia bisa dapet, cuma kalau hidahnya itu gak dapet, kayaknya garing ya gitu ya, oke gitu, oke, paling itu aja, alasan-alasan kenapa, keputusan mematikan Iron Man itu, lebih baik daripada mematikan, Kartan Amerika, dan membuat Kartan Amerika, jadi outman, itu juga, atau mungkin ada yang punya, pendapat yang, berbeda, boleh kasih, youtuber banget ya, padang-padang kalian, di komen di bawah, komen di bawah, siapapun, gak cuma Cap atau Iron Man, mungkin kalian berharap, ada yang, siapa yang masih meninggal, mungkin Black Widow yang, cukup mengenaskan baginya, atau mungkin kan Alham bilang, war mesin kan, karena memang ada satu art itu, yang Thanos itu memang menghajar, war mesin, sampai hancur gitu, kalau komiknya gitu, jadi banyak ekspetasi sih, war mesin, tapi ternyata enggak ya, mati-mati dia ya, oke, thank you, udah nonton, seperti biasa, komen di bawah, ide-ide kalian, atau opini kalian, air kata, play it, don't stop, just rewatch, cut!